Intro Wali Kota Blitar kukuhkan pengurus PGRI Kota Blitar Masa Bakti 2020-2025 Pengukuhan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Blitar Masa Bakti 2020-2025 Berlangsung di Balai Kota Kusumawi Citro Selasa 15 Juni 2021 Santoso Wali Kota Blitar mengucapkan selamat atas dikukuhkannya pengurus PGRI Masa Bakti 2020-2025 Pianya berharap melalui pengukuhan ini PGRI Masa Bakti 2020-2025 ini ke depan mampu mempertahankan mutu pendidikan untuk lebih baik Terlebih di masa pandemi COVID-19 Pianya juga menekankan agar pengurus PGRI harus mampu menyusun program-program yang akan dijalankan di masa bakti 2020-2025 Lebih lanjut, Santoso menjelaskan terdapat 21 pengurus harian PGRI yang dikukuhkan Yang diketuai oleh Muhammad Asari, Wakil Ketua 1 Muhammad Toi Fuddin, Wakil Ketua 2 Trimo, Sekretaris Aji Cahyono, dan Bendahara Sumarti Dalam kesempatan yang sama, Santoso menyebut peran pengurus PGRI Kota Blitar di dunia pendidikan sangat tinggi Terutama dalam membantu pemerintah daerah untuk mengajak siswa-siswi menjadi duta protokol kesehatan COVID-19 Hari ini kegiatannya adalah penguruan pengurus PGRI Kota Blitar masa bakti tahun 2020 sampai tahun 2020 Kita ucapkan selamat atas perbedaannya beberapa kurus yang baru Harapan kita bagaimana pengurus PGRI yang baru itu bisa segera menyusun program-program kegiatan Namanya bagaimana membangkitkan semangat belajar kepada anak-anak di saat kita diadakan pada pandemi COVID-19 Karena jujur harus kita akui bahwa pasca pandemi COVID-19 ini Keputu atau kualitas pembelajaran kita mengalami baru Karena kesempatan untuk belajar tetap buka juga sangat terbatas Dan ini baru dimulai pelajaran baru Lalu kita mulai Kalau Kota Blitar sejak bulan Mei itu sudah kita lakukan Maka kita harapannya selalu kita jaga protokol kesehatan Jadi jangan sampai karena pembelajaran tetap buka ini menjadikan kelas terbaru Makanya saya betul-betul menyampaikan pesan kepada pengurus PGRI Pada Kepala Dinas Pendidikan bagaimana bisa menjaga situasi dan kondisi pembelajaran tetap buka Hanya dalam waktu bacang proses pembelajaran Jumlah yang hadir pun juga dibatasi 25% dari kapasitas Ini masih tetap bisa mengejar ketertinggalannya selama beberapa tahun Terima kasih telah menonton